Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sanakan protokol kesehatan Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kalimantan Timur dipimpin Wakil Getua M. Udin didampingi anggota Agi Suwarno, Mimi Miryami BR Pani, Setomo Jabir, Agus Aras dan tim pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut melakukan sidang di PT. Braukul, Seto Mirang Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kalimantan Timur didampingi tenaga ahli Dadang Imam Gozoli, Imam Pajar Siddiq dan Adam Muhammad serta nampak pula dari Staf Pansus Ketera Dewan, Ajah, WP Hariani Emo Marlina dan Muhammad Ilyas Saudek Sebelum menuju lokasi Pansus dan tim pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendengarkan sejumlah geluhan yang disampaikan oleh Kepala Kampung dan juga masyarakat atas kegiatan yang dilakukan oleh PT. Braukul bisa menjadi penekanan itu yang pertama yang kedua yang menjadi dasar kami adalah kami ini merupakan penduduk Brauk Asli perlu saya bacakan disini adalah salah satu surat wasiat dari Kepala Desa Seibu Banir bukan Kampung Seibu Banir yaitu perihal surat laporan pada Bupati di Tanjung Redem nah ini surat ini ditandatangani di Seibu Banir pada tanggal 71 Januari 1979 jadi ini saya bacakan dengan hormat bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Bupati bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Bupati Brau beserta Camat Sambalium dan desa-desa terdekat bahwa dan erat Seibu Banir kunian suku asli Brau sejak tahun 1918 hutan di sekitarnya menjadi persembunyian penjajahan Belanda dan Jepang saya selaku Kepala Dusun dan selaku Ketua Adat Suku Asli Brau masyarakat Seibu Banir menjelaskan tempat-tempatnya kawasan bunian pada zaman penjajahan yaitu Miur Bulan yang bendera salah satu yang mau kita cek hari ini yaitu Kadasa dengan Siwaka suaran umum berau salumut kayu kuning takukan merupakan dibuktikan dengan yang pertama dibuktikan dengan bekas bukaan belukan artinya bekas perladangan yang kedua dibuktikan dengan buah-buahan yang ketiga dibuktikan dengan kuburan yang keempat dibuktikan dengan pemukuman lama artinya setiap yang kami tetapkan ini pasti ada kuburan di sana dan bekas pemukuman lama dan ada tumbuh-tumbuhan itu yang pertama Kepala Pengadilan Agama di Tanjung Redep Kepala Pengadilan Negeri di Tanjung Redep Camat Sambaliyong di Sambaliyong ini adalah desa sekitar dari PT. Brokol ini ini hanya segera muka dimahnya saja bahwa mereka menyampaikan bahwa lahankan ini posisinya berada di KBK nah sedangkan kita tahu bahwa KBK ini pertama kali ini dikeluarkan kebutuhan Menteri Agung nomor 79 tahun 2001 kalau tidak salah terus yang terakhir itu adalah keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK6628 itu 2021 tentang peta perkembangan penguangan kawasan hutan korosifik dan timur tahun 2020 artinya kalau kita memakai dua hal ini ini merupakan suatu hal yang sangat berbeda jadi di dalam aturan ini kalau yang secara saya saya cermati sisi lemahnya adalah disini peta perkembangan punggungan kawasan hutan ini disebutkan bahwa penunjukan kawasan hutan artinya lahan itu baru ditunjuk baru ditunjuk ini pengertian saya yang pribadi yang kedua penataan batas kawasan hutan ini yang saya sesalkan kapan ini pemerintah melakukan penata batas hutan ini kapan artinya kalau kita di perhutanan itu jarak 25 meter harus ada patok apabila kita mau menggunakan undang-undang 18 terus kemudian undang-undang 18 itu harus jelas artinya patoknya harus ada artinya disini perusahaan jangan berasumsi jadi yang menentukan INKBK kalau kita harus menghilang dia menerang perusahaan artinya harus dia punya kompetensinya ini yang saya sesalkan karena PT. Brokol ini bahwa kami setuju dengan adanya komperasional PT. Brokol artinya kami pun setelah ini mau kompetensi artinya mungkin ada arahan lagi dari Pak Pak Ibu sekalian selanjutnya yaitu di dalam kamdalnya itu disebutkan itu tidak ada yang namanya KBK atau KBNRK akan tetapi di dalam salingan kamdalnya itu ada warga saya Pak Barney ada Pegang itu bahwa pembebasan perusahaan itu tidak disebutkan apakah dia KBK atau KBNRK kalau tiba-tiba operasi ini KBK atau KBNRK artinya hari ini PT. Brokol itu harus bertanggung jawab dulu nah ini kan belum clear jadi keinginan kami itu kalau belum stok dulu lah itu kalau saya secara pribadi artinya jangan dulu beroperasi dan jangan sampai saya juga terhilangan kesabaran warga saya saya turunkan akan bertanggung nih Pak Barney sekalian ya kan artinya kebetulan kawan saya juga ada disini yang juga timu Arudilama silahkan masuk Pak karena beliau ini mulai dari awal pencitraan itu Pak Arudilama ini pegang datanya itu data yang kurang lebih 2000 hektare itu walaupun misalnya sekarang sudah dipusur kita sekarang sudah jaman canggih kita bisa menggunakan pencitraan pencitraan bisa kita lihat itu yang mana-mana saja yang sudah dibusur itu artinya itu harga kuat hukum penurun dan ini ini sudah dihukit umbang habis sampai sekarang dihukit bayar bahkan sudah dihitung boleh titikan ini diserahkannya sama terhukum hukumnya bayar tapi sampai sekarang belum ada dibayar nah pada waktu itu sampai rapat kami dengan pencaman maksudnya Pak Arudilama Anda mendekatkan waktu itu tidak ada keputusan maka-makan artinya kami itu mau dikasih dan cirugin sejenis CSR saja yang betulan Pak datang ke sini saya berharap kumpulan ini bisa disuntaskan jangan sudah dihukit hati sampai batu barahnya sudah dijual kira-kira aku dulu mendapat batu bagus itu itu pertanyaan saya bagus Pak kira-kira itu data di rumah saya Pak sebab sepakat ini nanti pelabur saya pimpinan tapi jangan dihalangi pengusuran saya bilang boleh Pak Punto tapi ini kita kenal itulah jangan sedihkan karena itu karir saya sampai di hara 15 tahun saya kecewa sekali Pak saya kecewa di bawah banyak itu berimu keempat uang kalau tidak datang sejarah api sejarah api kalau tidak tahu kalau kalau pengancam 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 kalau tidak turun siwasan diri ada gurunya ada kecewa saya kebetulan dari pasir Pak dari kabusan pasir dipindahkan ke sini dari kepala KPH terakhir 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 jadi saya gini Pak kita bicara aturannya dulu Pak ya aturan dulu kan jadi kalau bicara masalah lutar itu kan ada menekan di awasan non-hutangan BK sebetulnya Pak kampung ini kan orang pengancam memang layakkan cuma menekan menekan nah seperti itu Pak tapi kami harapkan sebetulnya gini segala masalah itu kan pasti ada jalan jualnya masih jalan jualnya nanti kalau masalah itu misalkan apa meskipun ngorong 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 ini ya sama masalah di Bapak disini sama intinya kami masyarakat bisa dibayar hak kami yang telah diuntungkan intinya itu kami berharap artinya barang kami yang sudah ditumbang sudah disusunakan oleh hak perusahaan kami bisa dibayar sesuai dengan harga yang telah dibuat itu saja kami tidak mau tahu katika katika kami tidak potang karena kami masalah ketawa jadi kami berharap begitu dari TBHK kemudian 179 kemudian 218 sampai sekarang memang prosesnya dari penunjutan dulu kemudian pada saat penunjutan itu baru kita ini di daerah ini melakukan penataan batas keabangan hasil penataan batas itu yang akhirnya ditetapkan menjadi kawasan masyarakat ini harus pahami ditutupkan ditetapkan adalah kawasan masyarakat ini tidak hanya yang terjadi saja ditutupun itu adalah kawasan dan ada ada dasar hukumnya dan ada orang-orang yang berbeda juga kalau ada pasun masyarakat lahan garapan masyarakat 10 tahun monggo lapor balet teman kora bisa di kawasan saya saya mem menikmati seperti apa karena kalau tidak tidak usah kesenggaraan Bapak, saya pernah untuk kemarin 27 bingung saya undang-undang kasi-undang ini, saya ingin melihat, Pak. Ini enggak pernah, jangan lupung, selesai saja secara, lupakan. Maka, menguhun sama artinya, angkotang, berukul itu, pangkuntuk, pangasar, pangkulis, apa saja kenangan itu. Minta diselesaikan, angkotang ini, kalau tanahnya bisa diselesaikan, buahnya sampai sekarang, kemudian, Pak, pada, Tuhan, saya ingin memohon itu. Tanahnya tidak boleh dibutuhkan liga, tapi tanah tumbuh di atasnya, itu wajib, tidak dirugi, atau dibayar sesuai dengan berapa umur dari mana pohon bersebutan ini, tinggal negosiasi. Yang harusnya, karena penelitian beliau, karena orang tersebut menepati dan menanam di area lokasi tersebut, karena ada haknya. Walaupun sebenarnya bukan miliknya kalau di KBK, tetapi kita berharap bahwa ini belum kita bisa menentukan, nanti kita ke lokasi, kita lihat titik koordinatnya, Nah, gila, pertanyaannya akan muncul, bagaimana, apa namanya, yang mana yang lebih dahulu, apakah berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Nah, tinggal, kalau dia KBK, berarti tanam kumpulnya diganti. Kalau dia KBNK atau APL, berarti diganti tanah dan tanam kumpulnya. Itu begitu, kan? Mungkin. Mungkin dari undang-undang TGHTK, kami ke-1960 ya, kalau tidak salah kita lihat dari India, Belanda ke Indonesia, bahwa konvensi kalimat dilusi di luar dari Pulau Jawa, itu tidak ada KBK. Itu pada saat itu, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah undang-undang itu. Jadi, makanya kami sangat optimis kalau lahat ini bukan KBK, karena dasar kami itu ya TGHTK itu. Nah, jadi kemudian muncullah, kemudian keputusan bersih, nomor 2009, tahun 2001. Itu pertama kali ya, jadi ada penetapan kawasan hutan, itu pertama kali. Jadi, rekan-rekan kehutanan juga paham. Nah, makanya kalau berbicara masalah KBK-KBNK, itu kami di kehutanan biasanya ada tempat yang harus kami jalani. Yang pertama itu adalah pembetahan. Setelah penetapan kami diumpulkan dari sakit lahan, setelah itu kita tuntukan di mana patoknya, kemudian keluarlah eskan penetapan kawasan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tetap untuk wilayah kami ini belum pernah ada. Itu belum ada juga tanda tangan dari Kepala Kampung sebelumnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai bahwa tadi itu diberikan saran, ini baru terjadi di wilayah Kampung Sewebanir Bangun, sampai ada masyarakat dipidanakan. Artinya, tolong dong dari pihak perusahaan ini, hatinya itu diangkat. Artinya, jangan serta-merta, oh ini salah, langsung tangkap. Seperti itu. Nah, ini yang ingin disampaikan dengan bapak-bapak, bapak-bapak ibu sekalian. Bahwa tadi dikasihkan skema. Artinya, ini diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan tiba-tiba langsung main busur. Apabila masyarakat naik ke lokasi, mau ditangkap. Nah, ini saya sampaikan hari ini. Artinya, supaya ini menjadi fakta. Nah, jadi dilanjutkan di komisi. Nah, kalau seandainya pun memang kita perlu ke TPRRT, harapan kami ya. Supaya berjalan dengan baik. Ya, kira-kira seperti itu. Setelah mendengarkan keluhan dari Kepala Kampung dan Masyarakat, tim Pansis dan tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuju lokasi. Ya, kita lagi perjalanan menuju ke lokasi masyarakat, seketa antara masyarakat dan pihak berkongol. Yang dimana diklaim oleh pihak berkongol itu adalah kawasan juta. Sementara kita dengan tim, menurut DINASI, TASI yang terkait kita bawa, untuk memastikan kawasan tersebut. Tapi yang paling penting adalah apapun kawasan tersebut, hak masyarakat tetap harus dibayarkan. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Buah yang diambil biasa apa, Pak? Berian. Kehitungan di dalam kami. Kehitungan. Buah merah itu, laung namanya. Lansap. Depan dan. Banyak jenis yang buat di sini. Kita tetap di sini adalah langkah awal, dan bukan langkah terakhir. Kita berharap bahwa sampling yang kita ambil pada hari ini yang membuka kebenaran-kebenaran yang ada lah. Jadi berharapnya bahwa memperjuangkan ke kepemilihan masyarakat yang kita berjuangkan, tetapi dengan mekanisme dan atur-aturan yang berlaku. Begitu juga dengan pihak perusahaan, mohon juga selalu memberikan kami akses untuk masuk ke dalamnya. Pada dasarnya kita mau lahan apapun, sebenarnya itu ada hak di atas tanahnya. Nah, hak dari tanahnya yang kita berjuangkan dan mau ditunjukkan oleh masyarakat. Dan kami juga akan mengundang dari pihak perusahaan, termasuk dengan pihak masyarakat, kita akan melaksanakan kegiatan tapas dan pendapat. Kemungkinan kita lagi mencarikan jadwalnya apakah di Samarinda atau kita datang ke sini. Kalau di Samarinda, bapak-bapak mau tidak mau, suka tidak suka, perwakilannya harus ada di Samarinda. Tapi kalau kita nanti waktu jadwalnya kita di Braw, saya pembintanya adalah, ini termasuk kita informasikan dalam perusahaan, ketika RDP-nya di Braw, kita inginnya setelah RDP kita sidak lagi ke lokasi-kelokasi yang mana yang menurut masyarakat masih memiliki atas tanah masyarakat tersebut. Jadi biar kita juga saling keterbukaan. Jadi memang perusahaan silakan mengambil seberdaya alamnya, tapi masyarakat juga menikmati apa yang menjadi jadwal yang mereka membersihkan hutan, menanam dan sebagainya itu yang kita perlukan. Sehingga para penemuan ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan saya ingatkan bahwa ini bukan penemuan pertama, dan bukan juga penemuan yang terakhir, tapi kita akan bersenambungan. Kami atas nama Pansus Respigasi Pertambangan, nanti kami akan alihkan kasus ini, atau permasalahan ini, kepada Komisi 1 dan Komisi 3. Komisi 1 menangani perusahaan hukum, Komisi 3 menangani perusahaan pertambangan. Tetap saya masuk di dalam Komisi 1-nya, karena kami, masa kerja Pansu 1, akan selesai bulan depan. Sehingga tetap kami akan kawal, Pak, karena kami di Komisi 1-nya. Mungkin itu saja, Bapak-Bapak, Ibu semua, sekali lagi, semoga kita selalu sehat, dan beraktivitas kita ketemu lagi, di rapat dengan pendapat. Semoga bulan depan nanti, langsung bisa langsung, kita lanjutkan berkaitan dengan, apa menjadi permohonan-permohonan masyarakat, yang Anda di, saya bangun di Gurimbangun. Karena ada beberapa masyarakat, termasuk di Bidaya dan Bidaya, yang sama-sama memperlukan haknya, seperti yang setiap Bapak-Bapak, berjalan-perjalanan. Demikian dari kami, kita tambahkan dari Pak Tepat. Demikian Bapak-Ibu ya, sudah ucapkan terima kasih. Wabillahi ternyata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak PT Beraukul sendiri, hadir dalam pertemuan dengan warga. Baik sebelum kelapangan, maupun sesudah kelapangan, pihak Beraukul, belum memberikan tanggapan, apapun atas geluhan, yang disampaikan masyarakat, kepada Tim Pantus Investigasi Pertambangan DPRD Kalimantan Timur, dan Tim Pemprov Kaltim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.